Polisi menangkap perampok 3 kg emas di Toko Emas, Pasar Pecah Kulit, Jakarta Barat. Selain merampok emas, pelaku yang telah lansia itu ternyata terjerat kasus ke pemilikan senjata api ilegal. Perampok toko emas di Pasar Pecah Kulit, Taman Sari, Jakarta ditangkap. Perampok seorang pria berusia 67 tahun ditangkap di kediamannya di kawasan Pinangsia, Jakarta. Ia dilumpuhkan lantaran melawan petugas saat ditangkap. Polisi menyita 4 kg emas yang dicuri, 4 senjata api ilegal dengan amunisinya, dan alat lebur emas. Polisi mengatakan emas yang dicuri pelaku hendak dijual kembali. Jadi emas yang dia rampok ini, dia akan dilebur, baru mereka jual. Akan dilebur, jadi memang sudah direcanakan betul. Jadi alatnya sudah ada dia, alat untuk melebur emas. Dia kan ada rasa kekhawatiran, takut dikenal dari barang-barang tersebut. Makanya mereka akan lebur, kemudian mereka jual. Perampokan terjadi pada Jumat kemarin saat salat Jumat berangsung. Selain mengancam karyawan toko emas, pelaku juga melukai seorang petugas kebersihan yang sempat menghalangi pelaku saat kabur. Pelaku terancam pasal berlapis, yakni pencurian dan kekerasan serta kepemilikan senjata tajam, dengan hukuman 15 tahun penjara. Dari Jakarta, Tim Liputan Ainews melaporkan.